Berdua kita lewati jalan yang berlikum tajam Berlikum tajam Oh gitu, ya udahlah Lama banget kalo sebulan dong Karena nanti ini udah mau akhir tahun Maksudnya kalo sekarang bisa diusahakan Lebih baik dalam waktu dekat Yaudah, yaudah Kalo mau ibadah kan jangan ditunda-tunda Kok jadi kamu sekarang yang nyuruh-nyuruh aku pergi Kamu seneng ya aku pergi ya Ya bukan, aku juga Tadi katanya di atas, ya gimana ya nanti kalo kamu Pergi seminggu gitu Sekarang aku udah suruh cepet-cepet pergi Bukan, kan kamu mau ibadah Masa kalo ibadah aku tahan-tahan, maksudnya kan lebih cepat lebih baik Kamu pergi, semakin lama kamu beribadah Juga semakin bagus Dua minggu, tiga minggu, jadi ibadahnya ditunggu Kamu mah pengennya aku pergi lama-lama Bukan, maksudnya Bukan gitu kamu mah Engga Maksud aku kan semakin kawan Yaudah pokoknya intinya Ya udah lah, pokoknya intinya usahain ya Seminggu depan kan merencananya di minggu ini Kalo misalnya ngundur seminggu ya gapapa lah Kalo sebulan kelamaan Nanti dikabarin lagi lah Tolong ya Makasih ya Makasih ya Aku bilang sama mbaknya, ya tolong lah Segimana mungkin kalo bisa mah dijadiin aja Aku bilang gitu Yaudah katanya nanti akan dikabarin Terima kasih ya mbak Assalamualaikum Ya masa aku di umroh kan kita udah banyak semua Kamu seneng kan aku pengen jemput Aku pengennya sendiri-sendiri gitu Engga Kan kamu berdua demi rumah tangga kita kan Ya masa gitu kamu Aku sih Pasrah aja Karena kan kalo umroh Haji itu kan tergantung panggilan dari Allah kan Jadi aku mau pasrah segimana dapetnya aja Tapi Malah Raffi yang sedikit agak kesel Ketanya kan kita kan udah ngurus jajah-jajah hari Terus udah bayar Kok kayak gini gitu Tapi aku bilang yaudah pokoknya semuanya minta diusahain aja Supaya yang baiknya paling cepet tuh gimana Akhirnya dia pulang nanti katanya mau ngabarin Sabun 5.000 Hembondi Mer 9.500 Weh tas gue mana sih tas? Tas gue mana? Yang warna hitam Lu ngapain sih gue ngomong di cueci muruk Ih jangan ganggu aku Aku lagi sibuk belanja bulan Udah tau tanggal tua begini Pengen cari yang lebih murah-murah Gajiku kan udah menipis kalo tanggal-tanggal segini Terus Deodoran Terus Hmm Apalagi ya A Bisa gak gaji aku bulan depan dimajuin Ini udah tanggal-tanggal kejepit nih A Ah malah dicuekin Bukan gue nyuekin justru nih Gue lagi liat aplikasi Line Karena sekarang itu Line bisa dipake buat belanja Apalagi di akhir bulan kayak gini Uh potongan harganya Banyak Ah yang bener bos Hanya udah download Line belum? Belom bos Ah sini Tuh Download Line Tuh lu masukin nomor telepon lu Ini registrasinya berarti ya bos Terus Masuk ke Line Official Account Ya Add Alphamart Official Account Ketik deh 10% Hah? Iya bener Ada kode vouchernya disini Tuh Sekarang Line sama Alphamart tuh udah kerja sama Makanya kalo download aplikasi Line Line bisa dipake buat belanja di Alphamart Potongan harganya bisa sampe 25 ribu Cus pindah ke Line Yaudah ngapain nunggu ulang lama-lama Ayo anterin aku belanja Yaudah ayo Yuk A Ayo Ayo burun Sik Belanja lo Iya aku mau belanja A Belanja apa ya Apa aja ya A belanjanya A Belanja apa aja deh Oh Yaudah Yaudah Ngebelanja apa lagi Ya bayar Ya usah Mbak Bayar Mbak Selamat malam ada lagi tambahnya Terima kasih udah gitu aja Cukup Oh iya Mbak aku kan habis download Line Terus udah dapet kode vouchernya Katanya kalo belanja di Alphamart dapet diskon bener gak Mbak? Iya bener Tolong iya cek kodenya Aku takut bohong Ini kodenya udah bisa digunain ya Nanti tinggal termasuk potongan harga aja Hah? Bener kan? Iya bener Total belanja setelah diskon jadi totalnya 125 ribu Yeee Ih A Bener murah A Tuh kan makanya download Line dan add Alphamart official account dijamin Bisa dapet potongan harga sampai 25 ribu Cus pindah ke Line Tuh Bener A Bener kan? Iya bener Ayo Oh iya lupa Bayar dulu Bayar dong Udah dapet potongan harga gak payar Malu-maluin lu ah Berapa tahun? 125 ribu Terima kasih Terima kasih Selamat datang kembali Iya Bos Terima kasih ya bos Selamat datang ke belanja Makanya lu tuh kalo apa-apa tanya gue gue mau paling tau Oh Terima kasih lo Ya udah aku mau ini ke dapur dulu ya Saya udah pulang Dari mana? Biasa abis ngantarin Mary Baik banget sama ngantarin Mary Sayang kayaknya entisis kita udah penting banyak ya Aku tuh tadi ngeliat di supermarket depan aja produk kita tuh banyak Nah semakinnya kan kita kan banyak tuh berkembang terus Sayangnya aku harus nambah karyawan nih Setuju aku Karena bisnis kita udah semakin banyak Kita harus hire karyawan yang multi talent Bisa ngurusin kerjaan rumah jadi asisten kerjaan kantor Kan gak gampang nyari karyawan yang kayak gitu Kamu bisa disipin raw fatal boleh gak? Semua Ini ngomongnya Semua Kita harus cari karyawan yang memang lebih berguna Ya udah kamu mau cari mana kalau gitu? Ya pelan-pelan Kamu pasti Target aku cari karyawan secepatnya Setuju Aku ada beberapa foto kandidat Apa? Aku tuh habis belanja sama Mary Habis belanja pulang Aku ketemu sama Gigi Aku bilang Aku pokoknya intinya bilang sama Gigi Aku butuh karyawan baru Untuk gimana caranya Membuat perusahaan aku semuanya jadi lebih baik Dan juga harus nambah tenaga kerja lah pokoknya lah Bisnis kan lagi banyak Banyak urusan Sedangkan kan orang-orangnya pada lembur terus Jadi Rafi tuh pengen nambah karyawan baru Yang bisa semuanya Yang pokoknya Bisa kerja dimana-mana Bisa ngurusin apa aja Semuanya harus bisa Nih Mana? Mana? Tuh Hmm Ini cantik nih Ini kayak alay-alay janganlah Janganlah juga nih Iya jangan dilihat dari wajahnya Ini cantik nih kamu mau ya kayak gini Yang paling penting Memang bisa Ini mantan kamu Bisa Bisa ini bisa cocok kerja sama kita Ya makanya jangan dilihat dari fotonya Kita tuh harus wawancara Kalau kayak gini tuh Harus Harus Ini harus wawancara Gak bisa Gak bisa main sembarangan Kita harus Gali kira-kira Yang backgroundnya memang bisa ngerjain semua Terus nanti kita panggil buat wawancara Itu maksud aku Yaudah Yaudah yang penting kamu setuju ya Aku cari karyawan ya Oke Makan lagi dong Kamu aja Enak kan? Enak Takut gitu Ya udah makan nih yang banyak tuh Kata gigi ya oke Akhirnya kita sama-sama sepakat Yang penting Kita cari temaga kerja yang terbaik lah Buat tambahkan karyawan di tempat kita Sebenernya dia foto tuh kan gak keliatan Jadi kita tetep harus panggil satu-satu Supaya kita tahu orangnya seperti apa Yaudah akhirnya aku setuju Rafi setuju Yaudah nanti kita urus karyawan baru Aku sih tetep nguping Penasaran juga udah pastikan Namanya saya Secara saya udah ikut boss Rafi itu udah lama banget Gak pengen juga kalo misal aku diganti Aku juga masih banyak tanggungan di kampung Ada cicilan Gimana entar saya tulang punggung keluarga Gak saya pokoknya mikir udah segala macem dah itu Semuanya saya udah mikir segala macem Akhirnya saya masuk ke dapur Saya panggil Lala 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 Ya Kamu duduk sini Pak Salim mana Pak Salim disana Pak Salim Yah Ada apa Mer Kamu duduk sini pak Ada apa Nih aku duduk disini Tadi aku ngedenger mbak gigi Amma boss Rafi Ngomongin tentang karyawan-karyawan Kayak mau diganti gitu Nih pokoknya harus cari karyawan Yang bisa semuanya Ada bisa jadi asisten Ada bisa jaga rumah Terus bisa jadi driver gitu Kayaknya Pak Salim Kerjanya selama ini kurang deh Masa sih Pak Salim Kan kita udah kerja udah lama Iya boss Masa iya sih gak percaya deh Ntar dulu Ntar dulu deh Kalian jangan ngomong dulu Aku yang mau ngomong dulu Gue jelasin semuanya Kalian dengerin dulu Tadi ngomong Lala Kayaknya Lala Pokoknya yang jaga rapater gitu Mau ganti Asisten Bukan kalian berdua doang Aku juga Asisten mau diganti Pokoknya Kayak ganti-ganti orang Janya lu lelet Iya Bukan lelet Semua kerjaan sama aku Dari pagi ketemu pagi Masih kurang aja lu Lu tuh gota ganti sama Pak Beng Beng Enak gue gak ada Lala Lala Jangan kenceng-kenceng Lala kan udah lama kerjanya Dari rapater umur seminggu Itu dia kerjanya Ya maksudnya Dari rapater umur seminggu Sampai segede gini Mas Elala diganti Enggak pokoknya Sekarang kita demo deh Boss Rafi tadi bilang sama Mbak Gigi itu Mau ganti karyawan Gak mungkin dong Masa kita mau diganti Aku udah Pokoknya segala macem Lala juga bilang gak mau Aku bilang gak mau Pak Salim juga gak mau Ya aku juga Meyakinkan kalau aku juga gak mau Kalau misalnya sampai Boss Rafi itu Mecat aku Akhirnya aku Kasih penjelasan sama Pak Salim Gimana kalau misalnya kita nih Demo Pokoknya kita gak mau Kalau minta kita dipecat Dari Boss Rafi Gak boleh dong Boss Rafi ibar kata Langsung mecat-mecat Begitu aja Pengorbanan kita kan Bener sih Mereka ngegaji Kita kerja sama Boss Rafi Cuman kan kita Pengabdian kita Kasih sayang kita Semua udah dicurahkan Dari Boss Rafi Aku gak rela aja Kalau misalnya Boss Rafi itu Tiba-tiba mau mecat Semua karyawannya Mau diganti dengan karyawan baru Akhirnya aku Aku bilang ke Lala Aku bilang ke Pak Salim Yuk kita demo Pokoknya besok kita demo Ternyata Lala sama Pak Salim itu setuju Menjagamu Berdua kita lewati jalan Yang berliku Lajam Berliku Lajam